Operasi Zebra ini gelar di Lantas Polri mulai Rabu kemarin berhasil menjaring ratusan kendaraan dari berbagai jenis. Operasi Zebra ini dilaksanakan dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru, serta mengajak warga terbiasa mematuhi peraturan lalu lintas. Operasi Zebra dilakukan petugas Lantas Polri Bogor, Jawa Barat di ruas jalan utama Tegar Beriman. Ratusan kendaraan diperiksa petugas termasuk dokumen kendaraan, SIM, dan alat kelengkapan berkendara. Dalam Razia ini, lebih dari 300 pengguna kendaraan terjaring Razia, tak terkecuali anggota Satpol PPK Upatan Bogor. Pelanggaran terbanyak disebabkan pengendara tidak mempunyai dokumen kendaraan, melanggar rambu lalu lintas, menerobos jalur cepat, dan tidak menggunakan helm. Sejumlah pengendara sepeda motor mengaku pasrah, namun sebagian merasa kesal dengan perlakuan aparat dalam operasi Zebra ini. Tidak kena tilang hari ini? Tidak. Sudah lengkap atau gimana? Ya, lengkap memang. SMK ada SIM punya. Dari dulu sudah? Ya. Dari dulu sudah dikembangkan? Sudah punya SIMC, SIMA punya, saya lengkap. Jadi nggak perlu takut. Tidak kaget juga. Oh, nggak kaget. Cepat aja saya disemukan, saya berusia. Komentarnya gimana? Dengan banyaknya rajia kayak gini. Nggak apa-apa, bagus sih. Enak juga buat kita, buat keamanan. Kalau ada Bapak dijalankan, nomor satu sejumlah kan harus kelengkapan ekstrem sendiri. Pelanggarannya apa aja? Ya, salah jalan-jalan. Ya, saya bilang kita salah jalan. Setengah semua, selesai lengkap. Ya. Ya, pajak hidup. SIM, SIM ada. SIM dua walau kita ya. Yang satu sekarang lagi di tilang. SIM dua. Semua lengkap. Ayo kita juga bingung. Jadi, nggak ada rambunya atau gimana di jalannya? Nggak ada pemberitahuan di jalan. Di panggung nggak ada. Apa pelang atau abut, jenis nggak ada. Di terminal kampung Melayu, Jatuh Negara, Jakarta Timur, satu persatu kendaraan roda dua maupun roda empat, yang melintas langsung diperhentikan petugas di lantas polder Metro Jaya. Sejumlah pengendara yang melanggar langsung ditilang di tempat. Operasi seberah di wilayah Jakarta Timur dilakukan sejak Rabu sore hingga siang di terminal kampung Melayu, terminal kampung Rambutan, dan Pasarbo. Operasi ini dilakukan gabungan antara Direkturat Lawalitas Polda Metro Jaya dan Diskup Jakarta Timur. Operasi seberah ini berlangsung sampai 9 Desember 2014. Kontributor Berita 1 TV